Assalamualaikum, halo guys, welcome back on my youtube channel Buku Grisanto Kitchen Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Sama nyalain loncengnya ya Biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Masak sederhana, diawali dengan doa Bansadanya, hasil istimewa Kali ini mau bikin lagi yang kopi Janji-janji gitu, ini yang literan Ini ala rumahan Rasanya lumayan mirip dan Hemat biaya, langsung aja mari kita membuat Untuk susu cairnya, aku pakai merek Diamond ini Kemudian susu evaporasinya Pakai merek yang Indofood 3 Sapi ini Kemudian untuk gulanya Aku pakai gula palem gini Sama Nescafe klasik untuk kopinya Sama secukupnya Air untuk kita nanti membuat cairan-cairannya Pertama kita membuat Cairan kopinya dulu Ini 150 ml Air sama 3 sendok teh Kopi bubuk pakai Nescafe yang Klasik karena gak ada ampasnya Dan menurutku ini kopi bubuk yang Enak banget gitu loh rek Kita didihkan sampai dia mendidih Kurang lebih 3 menitan gitu Kemudian kita Sisihkan dulu, kita letakkan Di gelas ya, kita biarkan Agak dingin dulu Selanjutnya kita bikin cairan gula Ini 100 ml air Dengan 100 gram gula Boleh gula pasir, boleh gula palem ya rek ya Ini aku pakai gula palem Biar rasanya lebih medok aja gitu Kalau pakai gula pasir juga boleh Nah ini sama Ini takarannya 1 banding 1 ya 100 gram gula palem 100 gram air Ini kita didihkan dulu Kurang lebih 3 menit Sampai mendidih Nah kalau udah Ini kita sisihkan lagi Jadi cairan-cairannya Kita sudah Bisa Eh sudah bisa Sudah jadi rek Oh iya buat kalian yang nanya Mas pancinya pink tadi pakai apa Aku pakai dari Stain Cookware Ini yang glow paint series Ini udah PFOA free Anti lengket 6 layer Great German Geblon Cutmium free Pokoknya aman buat makanan Dan ini Muantep banget rek Pancinya rek Ya ini kita Selanjutnya tinggal kita Susun Ini aku pakai botolnya dari kopi Janji jiwa kemarin aku beli ya Untuk cairan gulanya 100 ml Kemudian untuk Cairan kopinya Ini 250 ml lah 200 juga boleh sih Tapi 150 ml ini juga udah cukup banget Kemudian untuk Susu cairnya Kenapa aku pakai merek ini Karena merek ini tuh Nggak wangi Nggak Nggak Apa yoh Pokoknya Standar kop Standar Susu cair yang enak gitu loh rek Gitu Ini pakai 500 ml lah Gitu Ini kalau pakai susu cair ini Rekomendasi dari aku aja ya Dia itu enak Nggak wangi yang nyentrong gitu Rasa susunya dapet Enak pokoknya Kalau buat minuman-minuman gitu Untuk susu evaporasinya Pakai 200 ml Jadi totalnya 950 ml ya Kalau kalian kopinya Mau tambahin 50 liter Jadi pas 1 liter Gitu Nah ini udah jadi Satu botol Kalau kalian bilang Mas Ya nggak mirip lah Ya nggak mirip ya Ya memang rek Ya nggak mirip rek Tapi setidaknya Kita itu bisa bikin kopi Yang enak gitu loh rek Ala Ala mereka kan Aku juga sempet minum kan Terus sama yang aku bikin ini Rasanya itu kayak Apa ya Kayak 90% mirip gitu loh rek Jadi wajib untuk mencoba Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk subscribe Like, share, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya N Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.